Intro Bulan November identik dengan Hari Pahlawan. Pahlawan bukan hanya yang ikut berperang demi keterdagaan bangsa kita. Ada pahlawan yang bekerja keras demi mengharumkan nama bangsa melalui berbagai kompetisi internasional. Salah satunya adalah legenda renang Indonesia, Pak Richard Sambera. Beliau yang dikenal memiliki segudang prestasi di bidang renang, kini namanya dikenal sebagai seorang pengusaha. Pada kipu edisi Specialhood Metcom hari ini, sekarang sudah terhubung dengan legenda renang Indonesia, sekaligus seorang pengusaha Pak Richard Sambera. Halo Pak Richard, apa kabar? Sore. Gimana Pak, hari-hari menjalani pandemi yang sudah hampir 2 tahun ini, apakah semuanya sudah kembali berjalan normal? Ya, lumayan menantang bagi kita semua ya. Apalagi di bidang perusahaan saya sekarang ini, memang sangat diperlukan kreativitas dan ketahanan mental yang tinggi. Betul, betul, betul. Apalagi inovasi sangat diperlukan sekali ya, Pak ya, di masa-masa kayak gini ya, Pak ya. Ya, sangat. Jadi ya, kita mesti kreatif lah, mesti memang mencari jalan keluar apa yang kita bisa lakukan daripada menunggu sampai pandemi yang selesai ya, yang tidak tahu kapan ya. Betul, betul, betul. Sebelum kita lebih jauh, kayaknya aku bakal throwback dulu nih ke zaman dulu gitu. Gimana dulu awalnya bisa berkarir sebagai atlet renang gitu? Apakah dari keluarga memang ada keturunan atlet? Atau gimana nih, Pak Richard? Ya, memang dulu sih saya bersaudara, kami berempat, saya nomor 3, memang senang berenang ya. Kami sekeluarga memang rekreasinya di akhir pokokan. Ya, mencari tempat berenang ya. Salah satunya dulu mungkin ke Ancol ya, untuk menikmati wisata pantai dan berenang di Jakarta ya. Tapi melihat antusiasme anak-anak seperti itu, mungkin orang tua kami dulu akhirnya melihat, ya sudah lah, kalau memang suka berenang rutin, ya kenapa tidak dimasukkan ke sebuah klub renang gitu dulu. Jadi di situ adalah awal mulanya, bahwa saya itu masuk di klub renang. Nah, itu kira-kira waktu umur 5-6 tahun. Dan dari situlah mulainya prestasi dibentuk. Karena memang untuk prestasi mesti diperlukan bergabung ke sebuah latihan yang rutin. Dan klub itu menyediakan latihan rutin tersebut. Dari umur berapa Pak Richard? Maksudnya sudah mulai ikut kompetisi, dan akhirnya menang lomba-lomba, dan aku juga sempat baca di sebuah artikel, katanya cita-cita Pak Richard dulu, pengen keluar negeri gitu. Gimana? Ikut kompetisi mungkin sudah sejak kelas 3 SD ya. Oke. Kelas 3 SD, kompetisinya sudah pasti waktu itu masih lokal dulu ya. Masih mungkin Jakarta, belum Jakarta seluruh Jakarta, mungkin masih Jakarta Pusat atau distrik seperti itu. Lalu berikutnya berkembang ke Jakarta, level Jakarta baru ke level nasional. Karena kelas 5 SD, saya sudah masuk di tim junior Indonesia yang mewakili Indonesia bertanding di kejuaraan antar perkumpulan se-Asia Tenggara waktu itu di Singapura. Jadi mulanya dari situ. Dan memang kami, karena saya sekeluarga berasal dari keluarga yang biasa aja, kami tidak terlalu berada, kami juga. Jadi rekreasi kan dari situ kami sekitar Jakarta atau bahkan yang jauhnya ke Bandung. Dari situ cita-cita saya, waduh saya mau juga keluar negeri, mau merasakan gimana keluar negeri. Tapi karena memang kemampuan keluarga seperti itu, jadi saya pikir ini kalau bertanding masuk tim Indonesia kan bisa keluar negeri. Jadi saya pikir ya mungkin kalau saya jadi juara di R6, ini bisa membawa saya keluar negeri gitu. Ya memang disitulah awal mulanya keinginan saya untuk jalan-jalan keluar negeri, tapi saya gunakan renang ini untuk mencapai itu. Tapi dari pas kelas 3 SD itu, pertama kali lomba memang sudah menang atau menangnya baru pas lomba ke-2 atau ke-3? Sudah pasti pada saat awal itu belum menang sama sekali dulu. Bahkan pada saat sudah masuk tim nasional pun, ada juga saat saya turun lagi gitu. Jadi tidak konsen terus naik menjadi juara, memang ada naik turunnya, dan itu berlaku sepanjang hari terakhir. Tapi memang dari awal belum menang dulu. Tapi dulu pas kecil, pada saat paricar kecil, sempat kepikiran nggak kayak bimbang gitu antara apakah saya harus berenang, melanjutkan, atau sebenarnya ada cita-cita lain gitu? Belum. Jadi waktu kecil itu masih memandang renang ini sebagai satu kegiatan ekstra aja lah. Cita-citanya memang pasti dari orang tua pun mengatakan ya sekolah mesti terus berlanjut. Jadi ya normal aja, standarnya cita-cita dulu ya menjadi dokter kayak gitu-gitu. Dokter, arsitek, segala macem gitu lah. Standar dulu. Jadi renang itu baru kelihatan jauh setelah itu sih. Belum pada saat waktu masih kecil. Nah Pak Rucar kan punya segudang prestasi di bidang renang nih, bahkan sampai dijuluki Legenda Renang Indonesia. Tapi boleh diceritain nggak sedikit pengalaman memenangkan kompetisi. Apa sih yang paling berkesan gitu selama jadi atlet? Ini selalu pertanyaan yang dilontarkan dan yang paling sulit dijawab ya. Karena memang kemenangan-kemenangan yang terjadi bukan hanya kemenangan, kekalahan pun ya menjadi suatu-suatu kenangan sendiri gitu ya. Baik itu waktu pertama kali saya waktu kelas 5 SD bisa wakil Indonesia di tim junior Indonesia. maupun sampai 3 kali olimpiade yang saya ikuti. Juga di pertandingan-pertandingan SEA Games yang saya berhasil melarui emas dan juga Asian Games. Nah itu sangat berarti. Jadi dari level manapun, semua itu saya nikmati jurninya, perjalanannya dan keberhasilannya juga sih. Tapi setelah menjajaki karir sebagai atlet renang, pada waktu itu Pak Richard sempat menjadi presenter olahraga di media gitu. Gimana awalnya Pak? Maksudnya bisa diceritain nggak? Gimana awalnya bisa jadi presenter olahraga pada waktu itu gitu? Iya, itu terjadi di awal tahun 2000. Dan itu sudah mendekati akhir dari karir saya sih. Tahun 2000 itu juga saya kebetulan sudah selesai menyelesaikan kuliah pada saat itu dan saya kembali ke Jakarta dan melihat saya bisa kerja di mana gitu. Dan saat itu saya ada tawaran untuk bergabung di Metro TV yang pada saat itu baru saja terbentuk ya tahun itu. Dan tawaran itu bergabung di Desk Olahraga dan itu dua hal yang menarik bagi saya, olahraga dan media ya pada saat itu. Jadi saya langsung saja loncat ke kesempatan itu dan bergabung di sana di media dan menjadi presenter olahraga di Metro TV waktu itu. Berarti sekitar sampai 2006 ya Pak? Kalau nggak salah, sekitar 6 tahun ya dari tahun 2000. Iya. Di awal itu dari 2000 sampai 2003 saya full time di sana. Lalu selanjutnya saya diberi kesempatan untuk bisa hanya part time saja. Jadi saya bisa mengatur waktunya mengerjakan yang lain dan juga menjadi presenter di televisi gitu. Jadi itu semua pengalaman yang berharga sih. Setelah jadi upload dan bekerja di media nih Pak Richard beralih ke bidang bisnis dan kini dikenal sebagai pengusaha. Nah sebenarnya apa yang membuat Pak Richard ingin apa ya istilahnya melebarkan sayap ke bisnis di saat sudah sukses menjadi atlet gitu? Ya setelah mungkin hampir 15-16 tahun di dunia media ya saya melihat suatu kesempatan untuk berpindah sektor industrinya sekarang itu di UMKM, ngurusin UMKM sekarang dan ini sebuah sektor industri yang sedang berkembang apalagi belakangan ini menjadi satu topik yang sangat seksi ya, UMKM. Tapi pada saat saya memulai itu, hampir 4 tahun yang lalu masih belum dilihat. Tapi saya dan partner bisnis saya sudah melihat bahwa UMKM ini bisa kalau dikembangkan, sangat berpotensi sekali ke depannya gitu. Oleh karena itu, kami yang nomor dua, setelah menimbang banyak waktu, akhirnya saya keluar dari industri media, terjun di sektor UMKM ini, dan yang bisa membantu UMKM Indonesia untuk berkipal lebih jauh lagi di, baik itu di nasional maupun internasional. Dan kalau dilihat di akun sosial media Parchet sendiri punya bisnis jamu, jamu nih ya Pak ya. Apa gimana awalnya inspirasi bisa buka bisnis jamu Pak waktu itu? Ya, ini jamu menarik sekali ya, karena ini satu hal yang timbul di masa pandemi ini. Jadi, di awal pandemi orang-orang masih mencari jalan bagaimana cara menaikkan imunitas tubuh supaya tidak terjangkit COVID-19. Pada saat itu, akhir pertengahan sampai akhir 2000-an, vaksin belum terlalu luas seperti sekarang. Mereka itu orang mencari satu suplemen yang mereka bisa asup tetapi bukan obat. Melihat dari sisi itu, saya melihat, karena saya sudah di UMKM pada saat itu, kami melihat bahwa ini ada satu kesempatan untuk minuman jamu untuk berkembang. Jamu sudah ada sejak lama di Indonesia, jamu adalah warisan Indonesia, dan saya melihat ini tapi belum terlalu dikenal di generasi entah itu milenial maupun Gen Z sekarang. Sedangkan di sektor atau di populasi di milenial Gen Z itu adalah populasi terbesar Indonesia saat ini. Dari dua hal itu, kami membuat rencana bisnis bahwa jamu ini bisa kita kembangkan. Makanya di akhir tahun 2000 lahirlah jamu ini yang kita kemas demikian rupa supaya anak-anak muda atau orang-orang muda ini tertarik kepada jamu. Jadi jamu tidak hanya dikenal sebagai minuman orang tua saya atau minuman kakek dan nenek saya dulu. Karena sayang, kalau hanya dikenal seperti itu saja, karena jamu ini hasilnya sangat banyak, sangat tinggi. Seperti tadi, orang-orang di tahun lalu mencari asupan minuman atau makanan yang bisa meningkatkan imunitas tubuh. Dan ini tetap terjadi. Sedangkan generasi orang-orang kita juga sudah mengetahui itu dari dulu. Dan ini mudah-mudahan bisa menjadi jembatan kepada generasi muda sekarang untuk mengenali bahwa jamu ini adalah satu minuman yang berpotensi kesehatan dan juga dari warisan Indonesia. Betul-betul. Nah, tapi racikannya sendiri itu emang Pak Richard ada basic untuk itu sendiri atau Pak Richard mengunjungi Sentra Jamu terlebih dahulu atau gimana Pak? Ya, kami belajar dulu ke Sentra Jamu. Kebetulan kita belajar ke Solo ya. Oh, di Solo. Di Solo ya. Kita belajar ke sana. Baik itu kita belajar bahan bakunya maupun racikannya dengan alih-alih di sana. Dan akhirnya kita berhasil mengemas resep sendiri untuk jamunya kita. Dan sudah ada tiga outlet ya Pak di Kota Kasablangka di Distrik 8 SCBD. Terus kemarin bulan Oktober lalu jamunya baru buka di pos blok pasar baru ya? Ya, betul. Kami baru ada tiga negara ini. Yang terakhir betul di pos blok pasar baru karena mereka PT.Pos Indonesia mengubah gedung kantor pos yang menggah itu menjadi suatu tempat wisata nongkrong dan kuliner di sini. Dan kami yang terakhir hadir di situ. Dan bisa lebih membawa jamu ini lebih masyarakat lagi di kalangan orang-orang yang nongkrong dan anak muda itu. Tapi dalam waktu dekat ada rencana untuk buka di mana lagi Pak atau gimana? Ya, sudah pasti kita akan terus melakukan ekspansi, pengembangan-pengembangan. Nah, tunggu saja nanti di lokasi berikutnya akan kita hubungkan. Sudah pasti kita sudah melirik kiri kanan ke tempat-tempat baru dan juga ke konsep-konsep baru untuk terus memperkenalkan jamu dengan brand jamu ini kepada masyarakat. Jadi, mudah-mudahan ini bukan hanya di Jakarta, nanti mungkin lebih besar ke jamu tapi bahkan ke... Amin. Terus setelah ada beberapa bisnis nih, sekarang beberapa waktu lalu ada kaya.id. Nah, itu gimana Pak di balik itu semua? Apa yang akhirnya membuat tergerak gitu untuk membuat kaya.id? Ya, kaya.id ini seperti yang tadi saya ceritakan bahwa saya dan bisnis partner saya berdiskusi bagaimana cara membantu UMKM ini. Di satu sisi kami mempunyai keahlian atau pengalaman yang panjang di sisi branding dan marketing. Oleh karena itu, kita percaya bahwa produk-produk dan usaha-usaha UMKM Indonesia ini banyak sekali yang bagus. Banyak sekali yang bagus, tetapi sayangnya banyak sekali produk-produk UMKM Indonesia ini hanya di ekspor dengan cara white label atau tanpa brand. Sedangkan nanti pada... di sisi pembelinya, mereka yang membranding merek ini lalu dikirim kembali ke Indonesia atau ke seluruh dunia dengan mereknya mereka. Nah, ini yang membuat saya, buat kami di kaya.id sedih bahwa tidak banyak nilai tambahnya daripada pelatuh produk UMKM ini yang diekspor. Oleh karena itu dengan keahlian atau pengalaman kami yang mendirikan kaya.id ini yang bisa membantu UMKM melakukan marketing dan branding dari produk mereka. Jadi pada saat nanti produk ini naik kelas atau ekspor yang di ekspor itu bukan hanya produknya, tetapi brandnya juga terekspor. Jadi dengan adanya brand ini, nilai tambahnya itu menjadi berkali lipat. Bukan hanya sekedar raw material yang diekspor. Jadi brandnya itu sendiri yang diekspor. Jadi kita lihat sendiri berapa brand-brand kopi. Sebetulnya brand kopi itu tidak mempunyai lahannya di kantor pusatnya. Ada brand kopi besar di dunia, tapi mereka sebetulnya tidak mempunyai lahan kopinya. Sedangkan di Indonesia, misalnya, di komunitas kopi atau komunitas lainnya, kita mempunyai lahannya. Tapi yang kita lakukan banyak kali hanya mengekspor secara white label, dikemas di luar, lalu dimasuk lagi ke Indonesia dengan harga yang lebih tinggi. Jadi secara singkat itulah yang latar belakangnya kayak ID yang kita mempunyai visi dan misi membantu UMKM produk-produk Indonesia ini untuk naik kelas melalui branding dan marketing kita yang kita lakukan untuk mereka. Berarti kurang lebih kayak ID sendiri itu menyusun strategi marketing dan menambah saluran distribusi produk ya Pak ya? Dari brand. Betul. Ya, betul. Jadi sehingga usaha para pengusaha UMKM ini bisa fokus kepada pengembangan produknya mereka. Kami ini yang melakukan marketing dan branding-nya. Tapi bukan hanya itu saja yang kami lakukan. Kami juga berusaha untuk mentransfer teknologinya ini. Sehingga bukan hanya kami saja yang terus melakukan marketing. kita mau produk-produk Indonesia atau pengusaha Indonesia ini UMKM ini akhirnya mendapat pengetahuan dan mereka bisa mandiri nantinya. Dan melakukan mengerti marketing itu untuk apa bagaimana pentingnya branding sehingga setelah mereka bekerja sama dengan kami mereka bisa mandiri. Tapi menurut Sebut Pandang Parucar sendiri sekarang ini bisnis UMKM di Indonesia itu seperti apa sih Pak? Ini bisnis UMKM kan sekarang sedang menjadi perhatian besar pemerintah berbagai kalangan. Karena memang dari menurut catatan terakhir BPS itu ada sekitar 62-65 juta pelaku UMKM di Indonesia sekarang ini. Dan itu mewakili sekitar 50% lebih dari GDP Indonesia sampai mungkin 8.000 triliun 2.000 sampai 8.000 triliun saya lupa angkanya berapa tapi itulah sebuah angka yang besar sehingga UMKM ini layak sekali untuk diberi perhatian yang sangat besar oleh pemerintah. Kayadi hanya melakukan sebagian kecil dari apa yang perlu dilakukan untuk membantu UMKM. Jadi kami juga memutuskan untuk melakukan bantuan kepada UMKM ini bekerja sama dengan UMKM dengan bantuan sebenarnya bekerja sama dengan UMKM berpartnersim dengan mereka dan kami melakukannya dari jalur swasta. Jadi juga sudah pasti keberhasilan UMKM ini nantinya tidak terlepas dari regulasi pemerintah. Di situ itulah nanti peran pemerintah yang kami harapkan bisa mendukung. Tapi apa sih kira-kira sekarang tantangan yang sedang dihadapi UMKM Pak? Banyak sekali ya. Dari internal dulu memang banyak UMKM yang harus lebih dulu menyesuaikan pola pikirnya dulu. Karena memang banyak UMKM itu yang hanya saya sudah cukup senang jika bisa memasarkan barang saya di lingkungan kompleks saya atau hanya di kota saya atau hanya di kecamatan di kabupaten saya itu saja. Sedangkan yang kita inginkan adalah untuk bisa merambah secara mungkin secara nasional. Bahkan naik kelas sampai ke ekspor. Bahkan kita punya cita-cita bahwa nanti ada satu usaha UMKM yang kita bina atau kita lakukan kerjasama bisa sampai IPO. Itu yang satu dari sisi pola pikirnya. Yang kedua juga pasti dari sisi pendanaan. UMKM ini memang kreativitas tinggi tapi pendanaannya yang lemah. Pendanaan ini juga butuh satu dari sektor pemerintah dua juga dari peran serta sektor swasta persentuan swasta lainnya. Belum lagi kita bicara mengenai logistik. Indonesia yang begitu besar memerlukan usaha logistik yang merata dan juga sempurna untuk bisa mencapai barang-barang UMKM ini sampai di seluruh penjuru Indonesia. lagi kita bicara mengenai ekspor yang memang biayanya tinggi regulasinya terlalu banyak. Jadi itu hanya sebagian kecil kendala-kendala yang dilakukan. Masih ada banyak sekali PR ya Pak ya? Banyak sekali. Tapi bukan berarti tidak bisa kita lakukan tapi bisa kita lakukan Pak Ricard sendiri sebagai pelaku UMKM kan banyak orang yang sebenarnya pengen bikin usaha tapi bingung. Bingung cara gimana mulainya, cara menemukan peluangnya sendiri. Menurut Pak Ricard sendiri itu gimana untuk orang-orang yang pengen buka usaha tapi bingung. ini memang pertanyaan yang million dollar question istilahnya bahwa bagaimana sih cara mulainya memang ini suatu lingkaran yang kita harus pikirkan bagaimana sih mulainya karena memang apakah menunggu modal atau kita lakukan dulu sedangkan kalau kita lakukan dulu perlu modal juga. Kami sih dan juga mungkin banyak yang setuju bahwa mulai aja dulu dengan modal seberapapun yang dimiliki karena itu merupakan langkah pertama kalau menunggu modal memang tidak akan tidak akan pernah cukup dan tidak akan pernah tepat timingnya yang penting kita bangun dulu kita develop dulu kita kembangkan dulu produk kita atau usaha kita apapun itu produknya di F&B atau di fashion atau di service kembangan dulu aja dan yang tadi saya bilang mungkin di lingkup yang kecil aja dulu mungkin di kompleks perumahan yang penting mulai aja dulu ya Pak ya mulai dulu dari situ akan berguling usahanya nantinya tadi Pak Rejak sepertahankan tentang seberapapun modal yang kita punya yang penting mulai aja dulu tapi menuju pertanyaan terakhir nih maksudnya keberanian atau mental seperti apa sih yang harus dipunya ketika ingin memulai usaha gitu karena gak sedikit juga yang udah punya modal tapi belum punya keberanian gitu untuk mulai itu gimana Pak? ini juga masalah yang harus kita lewati bahwa keberanian ini istilahnya kalau saya mengatakan sih jangan jangan berharap usaha yang dilakukan itu akan berhasil 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 terus terima bahwa kesalahan atau kegagalan itu bagian dari keberhasilan kita nantinya sudah pasti di usaha atau memulai berusaha itu pasti akan ada kegagalan itu sudah pasti dan mungkin kita mulai usaha yang baru tanpa ada yang kegagalan takkan tetapi kegagalan itu bukan berarti kita berhenti berusaha jadi mulai saja langkah saya ambil saja langkah pertama itu karena kalau kita kalau dari awal kita sudah berekspektasi bahwa saya maunya berhasil terus berhasil terus itu yang menakutkan bagi kita itu yang aduh kalau saya mau usahanya berhasil terus saya takut gagal karena ketakutan kegagalan itulah yang biasanya menghambat dimulainya usaha kita yang penting mulai saja dulu kegagalan itu pasti itu tergantung bagaimana caranya kita untuk bangkit kembali ya Pak ya di setiap gagalan kita bisa mengevaluasi bisa melihat apa sih sebetulnya yang membuat kita gagal nanti juga kita perbaiki ke depannya dan juga nanti kalau misalnya berhasil kita juga bisa harus mengevaluasi apa yang buat kita berhasil setuju setuju oke deh kalau kayak gitu terima kasih banyak Pak Richard sudah meluangkan waktu untuk kami terima kasih banyak nah segitu aja beruntung kita hari ini yang suka jangan lupa di like dan jangan lupa untuk tetap ngasihkan kepo setiap hari kami sejam 5 sore dah sampai jumpa di episode berikutnya selamat menikmati